Intro Kembali di kantor Mita Republik Mimpi News.com dalam edisi spesial Wood Metro TV Dan sekarang kegembiraan kami pada malam hari ini semakin bertambah dengan kehadiran guru bangsa Gus Pur Selamat malam Gus Pur, bagaimana kabarnya? Kalau saya tuh kabarnya selalu baik Tapi ya gak usah ditepungin tangan, emangnya mulan kuok ke Pak Dan jangan lupa kita berikan tepuk tangan kepada tokoh yang semakin disenangi oleh para pemirsa Menseknek, Mr. Pinky Sebagai Menseknek, saya akan melaporkan berita-berita yang mutahil kepada Gus Pur, kepada Presiden dan Pak Wapres Karena menurut berita, rating acara News.com menurut lembaga rating negara tetangga hanya 3,9% TV share-nya Artinya dari 100% orang yang menyalakan TV, yang nonton News.com dan khususnya Gus Pur, hanya 3,9% Mungkin Gus Pur, ada tanggapannya Gus? Gini ya, di Olga Kalau buat saya gitu-gitu tuh gampang aja Yang kesian itu ya pemirsa yang nonton News.com, nonton televisi itu Jadi kalau mereka ngidupin televisi ya, nonton News.com Di luar yang 3,9% tuh gak dianggap manusia Mereka itu dianggap apa Gus? Ya dianggap demit kali Tapi Gus, ada yang mengatakan kalau antara Gus Pur dengan tokoh negara tetangga kita Gustur Itu memang ada perbedaan yang sangat signifikan Tokoh negara tetangga kita itu jagoan bikin guyon-guyon tentang anekdot-anekdot Bilang aja, itu ditampilkan di acara Kick Andy, bilang aja Gak apa-apa, iya Gimana Gus tangkapannya? Ya itu sih gak sepenuhnya betul ya Masalahnya kapan saya mau bikin anekdot tuh produser udah teriak-teriak Waktunya habis Gus Hampir masuk iklan ya Mana sempet bikin anekdot Tapi sekarang ini saya mau bikin anekdot Khusus untuk ulang tahun bikin anekdot nih Gus Pur ya Saya tahu pasti malam ini nih yang nonton tuh banyak juga pemasang iklan Yang duduk depan tuh kira-kira masa iklannya bisa sampai miliaran Itu yang di depan ya Kalau yang duduknya agak ke belakang Gus? Ya itu ya ratusan juta gitu deh Tapi ya tetap sama semuanya kita sampaikan terima kasih Jadi gini ya teman-teman ya Suatu hari kita akan nanti semua bakal meninggal dunia Ini ada cerita ya Setelah sampai di akhirat nanti tuh Dikumpulin lah para pemasang-pemasang iklan ini Wah Ini anekdot Malaikatnya nanya Kepada salah seorang Kamu pemasang iklan ya? Iya pak Kamu pemasang pasang di acara apa? Saya biasa di acara yang memperbodoh masyarakat pak Sinetron-sinetron yang banyak adegan kekerasan Seks Misteri sama gosip gitu Malaikatnya bilang Ke kiri Terus Malaikatnya bilang lagi Pasian selanjutnya Wah pasien selanjutnya Oh pasien Karena dia dokter soalnya Ya terus Terang-terang Terang-terang Jadi Singkat cerita masuklah si satu lagi Pemasang iklan yang lain Sama pertanyaannya Sampian biasa masang iklan di acara apa? Saya biasa di acara yang mencerdaskan pak Apa misalnya? Ya itu seperti Today's Dialogue Cake and D Topik minggu ini Oh stasiun lain nih Oh stasiun lain nih ya Terus Horizon Stasiun lain Kupas tuntas Sama Metro Realitas Ini mumpung ada Dalton Tanulaka Indonesia now juga dong Malaikatnya nanya dipertegas Malaikatnya nanya dipertegas Ke kanan Ke kanan Jadi kalau disuruh Malaikat ke kiri itu berarti ke neraka ya Gus? Pak Wapres please dong Maksudnya Masa gitu aja gak ngerti? Coba diartiin sendiri gitu gampang aja Tapi kalau disuruh Malaikat ke kanan itu berarti ke surga? Ini lagi Pak Wapres itu ngeyel aja Masa ke kanan aja gak tau artinya ke arah mana? Gitu aja kok repot-repot Oke Tapi kalau untuk Bapak Presiden sendiri apakah percaya dengan akurasi rating TV di sini Pak? Tidak Tidak Oh tidak Saya tidak percaya Bagaimana mau percaya sama rating Sama yang 5 tahun sekali seperti pilkada di Maluku Yang dirubah-rubah gitu Apalagi rating yang setiap hari di riset Gimana bisa saya percaya Kalau Pak Wapres pasti percaya sama rating Kan berasal dari kalangan pedagang Jangan sembarangan dasi jadul Pak jangan ke fisik Pak Jangan Pak Itu dasnya pinki begitu Ini bukan persoalan cuma ada 1 perusahaan rating 2 atau 10 Tapi apakah mereka sudah disertifikasi atau diaudit oleh media rating council Have you got it? Baiklah Mungkin AAFN di Gasali bisa memberikan pendapatnya seputar permasalahan ini Kadang-kadang orang sering mengatakan news.com ninyinyir Selalu meneriakan soal rating Padahal memang basis ilmunya harus demikian Justru kalau kita tidak meneriakannya Bagi kami kaum ilmuwan itu kami merasa berdosa Kalau tidak meneriakannya ya Nah tetapi gak apa-apa Justru sekarang karena banyak pemasang iklan Baik yang hadir maupun yang menonton di rumah Biarlah rating tetap seperti itu Tetapi ada banyak buku yang mengatakan Perbaikan masa depan sebuah bangsa Dikaitkan dengan iklan itu Sangat tergantung pada hati nurani pemasang iklan Artinya Anda yang akan menentukan ke arah mana stasiun televisi tersebut Mereka tidak akan rugi kalau misalnya pemasang iklan Mau meletakkan di acara-acara yang mencerdaskan Karena itu Saya pinjem Moto Hood Metro TV ya Sambil memasang iklan Marilah kita leading the chance Terima kasih banyak Pak Fendi dan Pemirsa Setelah ini kita akan hadirkan kepada Anda Guru Bangsa Pak Suharta Serta Juru Bicara Orang Tidak Mampu Isya Marsyanda Dan juga tamu yang masih kita rahasiakan Siapakah dia? Jangan cuma BBM Baru Bisa Mimpi